Pemirsa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mendorong kekayaan intelektual agar bisa dijadikan aset bisnis dan jaminan kredit perbankan di era ekonomi kreatif saat ini. Hal tersebut guna mendorong para pelaku ekonomi kreatif mengembangkan usahanya terlebih di masa pandemi COVID-19 yang sulit untuk mendapatkan bantuan permodalan. Pemirsa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Kementerian Hukum dan HAM dalam sebuah webinar nasional yang diikuti lebih dari 1.300-an peserta. Gagasan menjadikan kekayaan intelektual atau HKI sebagai aset bisnis dan jaminan perbankan dirasa perlu untuk membantu para pelaku ekonomi kreatif mendapatkan tambahan modal sehingga dapat mengembangkan usahanya terlebih dalam kondisi sulit pandemi COVID-19. Sebagai mana kita ketahui bahwa dalam era ekonomi kreatif ini, kekayaan intelektual sudah menjadi suatu aset bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang luar biasa. Dan berdasarkan regulasi juga sudah dapat dijaminkan dengan jaminan fungsiya. Akan tetapi implementing regulation dari regulasi tersebut yang belum terlasan dengan baik di Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari kenyataan bahwa dunia perbankan masih sulit untuk menerima pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Seperti diketahui di sejumlah negara maju lainnya, kekayaan intelektual atau HKI sudah dapat dijadikan aset bisnis serta jaminan perbankan guna membantu para pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan usahanya.